Pertama kaitan gaji dulu ya, saya jelasin gaji ya Nah ini kaitan yang pembuat laporan nih, PD Dia masuk 1 November, tanggal keluar 10 Februari Status kerja 2 bulan, cuma 2 bulan 10 hari Statusnya resign Bukti chat bahwa pihak manajemen sudah memberikan informasi tanggal penggajian pada tim leader Semua sudah saya tampilkan di sini Kaitan promotion dapat gaji Ini bukti chatnya, ini bukti transfernya, ini bukti transfernya Bonus luar negerinya juga Untuk tim di Indonesia Transfernya pada tanggal 9 Desember Notnya dengan adanya bukti di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua hak gaji saudari P Sudah lunas sejak bulan Maret Jadi kaitan P Maret sudah selesai Ya, jadi saya sudah tampilkan semuanya di sini nih Ya kan, saya sudah tampilkan semua di sini Nanti kalau misalnya kita di ujung, di akhir acara nanti kita bisa tampilkan dalam screen Jadi saya tidak, yang saya sampaikan walau press release yang terakhir Semua ada buktinya, semua dasarnya Tapi karena saya lihat berkembang butuh bukti ya, saya akan tampilkan Ini kaitan PD Yang kedua Kaitan, ada lagi nama karyawan namanya SA Saya tidak usah sebut namanya SA Inisialnya Masuk tanggal 1 November 2022 Tanggal keluar 31 Desember 2023 Masa kerja berapa lama? Hanya 2 bulan Status Statusnya Bekerja di tempat lain tanpa izin Karena Kedua klien saya ini Keluar negeri seperti yang disampaikan Ke Dubai dan Umroh Orang ini kan bekerjanya di rumah Tapi dia tanpa pengetahuan kita bekerja di tempat lain Akhirnya mengajukan resign Tapi bekerja dulu di tempat lain Terhadap chat-chatannya juga sudah ada Semua sudah clear Artinya apa? Semua chatting-chattingannya Menyatakan tidak ada masalah apa-apa Semua bukti transfernya sudah kita lampirkan semua di sini Ya Dengan adanya bukti di atas Maka dapat disimpulkan bahwa semua hak gajinya S sudah dilunasi Sejak bulan Januari Oke Lanjut lagi ke AZ Masuknya kapan? 1 November Yang kemangin dijelasin sama Seh Bahwa mereka masuknya periodenya sama November semua 1 November 2022 Tanggal keluarnya kapan? 15 Januari 2023 Masa kerja 2 bulan 15 hari Sama juga Chatting-chattingannya dengan pihak manajemen Bukti transfernya ada semua Kaitan gaji beres Oke Saya buka lagi yang hal berikutnya Kaitan dengan Saksi 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 Karyawan DS Inisialnya DS ya Saya tutup ya Masuknya kapan? 1 November 2022 Keluar kapan? 15 Januari 2023 Masa kerja 2 bulan 15 hari Nah rata-rata memang kerjanya begini semua nih 2 bulan 2 bulan keluar Statusnya resign Mengajukan resign Chatting-chattingannya dengan Pihak manajemen juga kita tampilkan disini Apa namanya Bukti gajinya juga kita tampilkan Oke Selanjutnya Kaitan dengan Sama juga Ini 3 bulan 15 hari Masuk 1 November Keluar 17 Maret 2023 Semua kita tampilkan mengenai Gaji-gajinya Oke Nanti kalau ini diminta saya akan bagikan Ada pun Dia juga S.Y. ini adalah orang yang diajak juga ke Dubai Dan pergi juga umroh Ya kan Ada lagi nih Siapa namanya AM AM Nah ini AM 1 November masuknya Masa kerjanya 3 bulan 15 hari Setelah itu pergi meninggalkan Kabur Begitu aja Tapi kita sudah beresin semua Mengenai gajinya Berhenti tanpa izin Dan pada bulan Juni malah menuntut hak gaji Yang mana sebenarnya hak gajinya tidak bisa dicairkan Karena Berhenti dengan cara tidak baik-baik Ya Jadi Pergi meninggalkan Perusahaan tanpa izin Tanpa mengajukan resign Segala macam Seperti itu Dan terhadap hal itu Juga kita sudah beresin juga Terkait tanggal 17 Juni Dengan adanya bukti di atas Maka dapat disimpulkan bahwa Semua gaji Saudara SAM Sudah beres Ada lagi Yang bernama Saudara M Ini juga nih Masuknya 1 November Keluarnya tanggal 13 Januari Masa kerja 2 bulan 13 hari Cuma 2 bulan Statusnya apa? Diberhentikan Nanti KTSI bisa Bisa menjelaskan mengenai Kenapa diberhentikan Siapa-siapa aja yang diberhentikan Chatting-chattingannya juga sudah ada semua Terkait pemberhentiannya Bukti gaji juga sudah kita rampirkan semua Bahwa pasalah gaji sudah clear Ya Terkait gaji Kami menganggap semua bukti-bukti sudah bisa Kami jelaskan kepada tim-tim media semua Agar bisa meluruskan Jadi terkait masalah gaji sudah AC anggap masalah ini sudah selesai Ya Dan Kalau memang ada orang-orang yang merasa Belum selesai ya Pasti Dia akan menuntut Ya kan Bisa keberwajib atau kepada instansi-instansi yang berwenang Selanjutnya kaitan dengan Laporan polisi yang Apa namanya Yang saat ini dibuat laporan oleh Sodari P Yang mana laporan tersebut juga Statusnya Terlapornya juga dalam lidik Tidak menyebutkan siapa namanya Tapi Seolah-olah digiring bahwa klien saya Yang melakukan pengancaman Seolah-olah Apa namanya Melakukan kejahatan besar luar biasa Padahal mereka juga tidak bisa menyebutkan Siapa namanya lapornya Ya Jadi putri itu Kita ada chattingan Pada tanggal 17 Juni Karyam bernama Opet yang mewakili katasi Datang ke diaman putri Jam 19 Jam 7 Namun putri dari tempat Bertemu dengan tantenya putri Mengatakan bahwa putri Masih bekerja Tantenya juga menyarankan Untuk datang pada jam 11 malam Ini ada chatting Ada ngobrol dengan tantenya Nanti tantenya pun bisa dimintai Keterangan Pada tanggal 18 Juni Pak Daeng Juga datang lagi Dan datang ke sana Pada pukul 14.40 Namun tidak ada orang Di rumah putri Mereka juga menanyakan pada Tetangga Oke Datang dengan yang kemarin itu Yang kemarin diperlihatkan Sama saya Nah ini semua Bahwa kita sudah meminta ini Secara baik-baik Kepada putri Namun Pihak kami malah diblokir Semua chatting-chattingannya Sudah ada kita Tampilkan Ini ada chattingannya Sebelum kami datang pun Kami selalu Menghubungi terlebih dahulu Ya Kami menghubungi terlebih dahulu Nah kemarin juga Berkembang lagi Waktu press conference yang terakhir Dari pihak pengacaranya sana Ada lagi disebut-sebut Namanya S Siva-siva itu Walaupun dia tidak buat laporan polisi pun Tapi kita akan tanggapi juga Ya kan Pada tanggal 17 Juni Tim manajemen Datang lagi ke rumahnya Siva Namun tidak bertemu Dengan S Hanya bertemu dengan adiknya Kemudian setelah itu Tim manajemen pulang Omnya S Menghubungi Pak Daeng Pak Daeng HR Di perusahaannya Miliknya Pak Seh Pada pertemuan 18 Juni Manajemen datang Sesuai undangannya Siva Ada chattingannya semua Ini di chat semua nih Saya bacain chatnya ya Pak kalau kesini Bisa jam 3an Pak Atau habis asar Nanti kalau Bapak mau OTW Kabali saja Biar saya share log Rumahkan nenek saya Dikirim share lognya Ini share lognya Pak Ditunggu ya Pak Om saya di atas Jam Di atas jam itu Yang udah kita tentukan Gak mau terima tamu Cenah Masa Bapak nanti Nunggu di luar Tenang Pak Saya udah bilang ke om saya Kok gak usah Bawa-bawa pengacara Kita kan mau santai aja Ngobrol ke kekeluargaan Ya Kita OTW Oke Pak Titi DJ Artinya hubungannya Baik-baik aja Tapi kan selalu Dibilang seolah-olah Kita mengintimidasi Kita apa Padahal semuanya Dilakukan dengan secara Dengan maksud Silaturahmi Ya Sampai Kita OTW Oke Pak Terus kita kasih Share live location Keterusan Pak Sampai ngomong begitu loh Keterusan Pak Saya dicenere Terus juga Kaitan juga dengan Kita ke rumahnya A Nah Datang juga ke rumahnya A Nah kemarin Ini yang kemarin Dipertontonkan yang Sampai viral-viral Yang ini Siapa nih Ya kan Ya kan Ini siapa Ini bukan Pak Daeng Ini yang di Perintahkan Pak Daeng Tolong Pak Jangan cari masalah Kayak gini Ini saya udah nahan teman saya Pak Satpam saya juga buat Nggak gebukin nih sana Ya kan Kita datangnya baik-baik aja Nggak ada Duduk apa Segala macem Tapi Tapi dia tadi Asal masuk-masuk komplek Itu anak Buah saya Dari manajemen Kamu kan katanya Manajemen ada hutang Nah ini saya mau nemuin Mau bayar Kalau memang itu benar Ini WA-nya semua Itu ada semua Jadi kalau memang kita Memang apa namanya Ada kekurangan bayar Dianggap kekurangan bayar Berapa sih kekurangan bayarnya Tapi efeknya apa Efeknya nampak besar Nampak baik Klien saya kan rusak Tapi kan itu kayaknya Yang dicari-cari Mau membuat nama baik Klien saya rusak Kita makanya datang Mencoba mentah bayun Kita buka hotline Kan lihat semua kan teman-teman kan Ada hotline-nya Pak C Minta maaf Dibukakan hotline Kenapa saya hadir disini Ditunjuknya saya sebagai pengacara Karena ada laporan polisi Betul Karena ada laporan polisi Saya datang kesini Bukan membela-membela Maksudnya karena ada laporan polisi Saya mesti mendampingi Hak dan kepentingan klien saya Nah itu Ini jadi semua permasalahan ini Saya anggap Kaitan dengan intimidasi Kaitan dengan masalah Gaji Terus apa namanya Makanan bekas Ini kan Apa ya Ingin seolah-olah Memframing Memframing seolah-olah Mohon maaf ya Ini kan saya juga tidak mau juga Dianggap bahwa klien saya ini Menindas orang yang lagi bekerja Menindas posisinya orang yang Tidak punya seolah-olah Prince Queen Ya kan Seolah-olah Seolah-olah Menganiaya Menganiaya Orang yang tidak Tidak mampu Ya kan Ini jangan dong Frame-framing Seperti ini Jangan Kita ini semua Juga datang kesini Juga maunya Niatnya juga Menjelaskan semuanya Dengan baik Tapi kan Tadi saya bilang di awal Ketika mereka mendalilkan Yang mereka harus buktiin Tapi saya lihat malah Ketika saya gak memberikan bukti Malah mereka Gulung-gulung terus Saya juga Nah saya kira Penjelasan saya mengenai Awalan ini Cukup mungkin dari Tasi ya Boleh Tasi Aku mau nambahin ya Tapi sambil bantu dijawab ya Sama Semua teman-teman disini Jadi kan Dia bilang itu kan Kita nyamperin itu Mau intimidasi Ya kan Bahkan sampai berani Bohong bilang Kita bawa Surat pengancaman Saya mah udah pasra aja Dari kemarin Saya masih sibuk sholat Saya ketawa aja Ngerti Kok bohongnya Tambah pinter Sekarang aku tanya ke mas Tapi jawab yang jujur ya Semuanya Kalau mas Kondisinya didatengin Sama preman Jangan mas Malah saya perempuan Mbak Kalau mbak Kau itu seorang preman Apakah lebih aman Bertemu di rumah Bersama RT Dan keluarga Dengerin nih mbak Atau lebih aman Keluar sendirian Tengah malam Ketemu premannya Oke Apa yang kenceng mbak Yang sama RT Mereka ini tahu Bukan preman Makanya mereka Kita yang mau ketemu Sama keluarga Dan didamtingi RT Mereka yang tidak mau Mereka maunya Ketemu di Luar dan tengah malam Pojokan Ya Kita dateng Orang kita pakai baju lusuh Dikatain Gembel Dikatain Preman Orang kita bajunya bersih Dikatain Pria berbadan tegap Preman Sekarang kalau kita Ngejudge orang dari luar Gimana ini pak Jadi sekarang semua Saya mau lihat Yang disini Wartawannya yang badannya tegap Jadi preman Sekarang Kalau bicara itu kan Harus dengan fakta Jadi ini sudah terlalu Apa ya Saya tuh Benar-benar bingung sih Kok ada orang bisa Ngebohong dengan detail Tanpa malu Dan padahal kita punya bukti Kita dateng Assalamualaikum Dan tahu gak tujuan Saya dateng apa Kalau saya orang yang Gak bertanggung jawab Saya gak usah dateng Saya tahu Saya udah gaji kok Kenapa sih Saya mesti datengin Mas kerja Mas saya Saya udah gaji Mas saya belum digaji Saya tahu Saya udah gaji Kenapa Saya mesti urusin mas Laporin aja Enggak saya gak mau Karena apa Saya gak mau Percaya sama karyawan saya doang Saya merasa Saya sebagai pimpinan Gak bisa hanya Ngedengerin dari Pak Daeng Saya gak bisa Saya harus konfirmasi Bener Pak Daeng Kayak gitu Karena yang saya baca Karena yang saya baca Saya sudah dibayar Kalau sampai kurang Kita mau minta maaf Kita dateng ke sana itu Mau minta maaf Dan mau bayar Saya tidak mau Ada hak orang di saya Na'uzubillah Amit-amit Saya makan uang haram Didatengin Kan minta uang Didatengin Bilangnya Mau digebukin Di kamar prema Padahal Yang mau ngegebukin Siapa para misi Kecatingan itu Karena dateng Orang lusuh Dihina Orang dateng Bapak-bapak tua Dibilangnya Pria berbadan tegak Didatengin Pria berbadan tegak Bilangnya prema Berarti sekarang Kita semua Mendingan badannya Kayak saya Gemuk aja Jadi kata merambai Apa gimana Jadi tolong Sedikit dibuka Matanya Saya juga dari kemarin Diam aja kok Media udah Wah muka saya Udah hinaan Saya gak mau komentar Saya aja bilang ke suami Biarin aja Orang kita tau Kita gak salah Kenapa mesti ngomong Betul Tapi setelah melihat Ada laporan polisi Bukan saya ya Bukan saya Suami saya Tanggil Pak Ransi Betul Bukan kita Kita gak urusin Orang yang udah Kita udah tau bener Karena percaya Kan di beritanya tuh Tasi Atasya dilaporkan Dan menyebut saya itu Laporan media Ditulis Sekarang kan berita udah kesebar kan Saya dilaporkan Mereka hanya ingin itu aja kok Mereka hanya ingin Mereka Ada berita melaporkan Ada tulisan saya Dengan polda metro jaya itu satu garis Udah itu aja Kalau orang mau niat Tulis nama saya Saya minta Tulis nama saya disitu Ini maksudnya ya Terlapor Ini namanya terlapor nih Terlapor dalam lidik Artinya apa? Gak ngebut Karena takut juga Saya gak merasa dia takut Saya gak mau bilang orang takut Atau bagaimana Cuman kalau saya tau Mereka niatnya dari awal Memang bukan minta gaji Itu saya sudah tau Kalau orang mau minta gaji Kantor saya Saya bukan orang yang nilep duit haji kabur Bukan Kalau saya nilep uang haji Jemaah hajinya datang ke kantor Kantornya udah tutup Bosnya lagi di Dubai Boleh Saya setuju itu Harus media datangin Saya rumahnya gak pindah Instagramnya follow-followan HRnya tidak ganti nomor Di awal teriaknya Framing gaji Setelah ketahuan gajinya Udah dikasih Kita mau kasih gaji Bilangnya disamperin prema Setelah sudah tidak bisa Bilang secara prema Dibilang dikasih nasibasi Saya keluar uang Sekarang tanya dulu lagi Disini siapa yang Alhamdulillah udah pernah umroh Disini Alhamdulillah Berarti mostly belum ya Saya itu Berangkatin delapan karyawan umroh Dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya Paket 90 juta per persen itu Belum sama Dubai nya Saya bukan orang yang biasa ngontenin karyawan Catat mas Saya nyalahin gak orang yang ngontenin karyawan Enggak Orang masing-masing Saya gak Dulu saya menghiagi nih Salah nih Kalau ngasih-ngasih ke karyawan nih Artis-artis kok pada di video Ini sih Ternyata yang salah saya Jadinya kalau Gak di videoin kayak saya Bisa gak di fitness sekarang Gak ngasih apa-apa Banget Kalau ada orang Belum kenal Baru kerja dua minggu Bapak udah kerja berapa tahun nih Di perusahaannya Dia kerja masuk dua minggu Saya ajak umroh Saya tenteng ke kabah Ini saya yang pegang begini Nih ada videonya Saya yang tenteng Saya yang pegang mereka Megang kainnya Saya temenin tiap hari Saya peluk-peluk semuanya Di Dubai dua bulan setengah Gak usah buktinya dari saya Gak usah mas Feed instagramnya mereka Sebelum kasus ini di up Isinya semua jalan-jalan di Dubai Dan makan mewah Setelah ini di up Ilang semua Diapus sama mereka Kalau manusia di islam itu Ingatlah sedikit kebaikan orang Kalau secara pepatah kasar Anjing aja dikasih air Nunggu depan rumah terus Masa kita manusia Gak bisa berterima kasih Saya gak nyuruh dia Kata sih masya Allah Gak siapa Gak saya tidak pernah mau Nyuruh karyawan saya kayak gitu Cuman kalau sampai Saya begitu pulang-pulang Terima kasih gak dibilang Ngasih nasibasi Sama makan mie doang Allah yang mahar tahu Saya gak perlu buktiin mas Mas cari sendiri instagramnya dia Waktu itu juga ada sempat viral kok Banyak yang gak upload kok Makan di CZN burak Dan kalau saya mau nanya lagi Yang sama mas ya Tapi dijawab yang jujur Mas jalan sama saya nih Saya pesen kambing guling Satu ekor Dengerin nih mas Satu ekor Saya sama suami makan duluan Saya ambil seperempat Seperempat lagi Saya kasih anak saya Masih ada setengah kambing guling Yang utuh Saya kasih ke karyawan saya Itu namanya makanan bekas Oh udah Menurut mereka tuh makanan bekas mas Saya beli makaron Ladure Satu box itu Dua puluh Dua belas Mana karyawannya Mana ada Tuh Karyawan yang ikut juga ke Dubai Sebagai pemegang uang Keuangan tim Pernah saya kasih nasi makanan bekas Pernah aku kasih nasi basi Apakah setiap hari makannya mie Apakah mereka jalan kesana Lebih banyak jalan Apa kerjanya Dan yang saya bawa itu delapan Alhamdulillah Yang masih kerja enam Enam ini semua kerja yang sudah tahunan Bukan karyawan dua mingguan Yang ngomong sembarangan Dan yang lucunya Kemarin di Instagram masih penuh gak Video makan-makan enak sama aku Masih Sekarang ada gak Kalau memang niatnya Bukan mau nge-framing Kalau niatnya bukan mau nge-framing Saya tanya kenapa sekarang dihapus Kenapa Saya tidak akan merubah jati diri saya Menjadi orang lain Saya tidak perlu merasa Memvideokan Mendokumentasikan Segala macam hal yang saya beri ke manusia Mungkin terlihat Buat orang-orang jahat Pasti tetap dibilangnya Soh suci Ya kan Soh suci Tapi enggak Manusia itu tidak butuh semuanya Viral di dunia kebaikannya Enggak butuh Nanti pas mati Banyak tuh orang-orang yang kita kira jahat Kita pelit Naiknya cepet tuh ke atas Ternyata banyak amalan yang kita enggak tahu Jadi goals manusia beda-beda Tapi alhamdulillah saya goalsnya Bukan mau viral sedekah di dunia Enggak Tapi bisa dicari Orang yang kerja sama saya Semua ada yang 3 tahun 4 tahun 6 tahun 7 tahun Semua masih ada di rumah saya Jadi jangan mendeskripsikan saya Dari orang yang kerja Hanya 2 bulan Dan pulang-pulang Kebaikan saya diingatnya Saya hanya mie instan Dan masih masih yang bohong Sekian dari saya Oh ya nanti dulu Ada lagi satu lagi Orang ini Ya satu karyawan ini Berinisial M ini Katashi kaget gak sih Kayak gini Enggak Sama sekali Tahu kenapa? Di Januari Saya sama suami Sudah tahu Sudah nangkep Dianya sudah minta maaf Ada surat pertanyaan Nanti saya akan kasih ke press release Teman-teman timnya dia Sudah memberikan informasi ke kita Kak Tolong kak Si M ini tiap hari Ngehina-hina kakak Aku gak tahu ya Karena dia baik banget sama aku ya Jadi aku gak tahu Masa sih? Ya ini buktinya kak Dari ngatain segala macem Dari nyumpahin kecelakaan Ada semua Dan ingat ya mas Kalau keluar dari mulut saya Mulut suami saya Mereka mulut Pak Ramzi Kita gak mungkin ngomong Gak ada bukti Cata Tidak akan Jadi si sodari M ini Udah ketahuan Sudah ketahuan Sudah kita nasihati Sudah minta maaf Kita minta maaf Udah Dan gak saya marahin Nada Saksinya mana nada? Aku apain, Nda? Cuma juga Kenapa kayak gitu? Nah Saya tahu ini orang Mau foto-foto saya Gak pakai kerudung Mau diviralin Ya Dia sudah ada di grup Grupnya di-share Sama temennya dia Dia di-share ke saya Kita harus viralin dia Suatu saat Dari November Jadi saya mah tidak kaget Cuma saya kagetnya Ada orang sudah dimaafkan Ternyata malah semakin nekat Memang orang kok ada niat jahat ya Harusnya dia Saya salah Ini juga pelajaran Untuk semua artis nih Lain kali Kalau dijahatin Jangan kita maafin Kita viralin duluan Bahaya soalnya Kalau dimaafin Malah dia Lupa diri Bikin Fakta-faktanya lucu loh mas Kalau diperhatiin Ada video nih Bayangin Video mas Nih air Ini bukan iklan ya mas Walaupun terlihat Gak bisa Ini ada air Ya Video in Gila nih Meja isinya kosong Kita dikasihnya air bekas Dia makan enak-enak Tuh disana Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Tanpa nyari fakta Gila Jahat banget Faktanya apa Faktanya apa Itu airnya aja Bukan airnya dia mas Kalau restoran mewah itu Air putih dipajang Memang dia tidak Makan disitu Tau gak Dia duduk sama siapa Anak saya aja Duduk sebelah dia Ada DVD itu Beli makannya dimana Udah beli makan Kita udah beli ayam Ya apa gak ada Mau dimakan di apartemen Sekarang gampang aja Saya mau bikin skema nih Ya kan Bikin aja voice note Saya mau kirim ke siapa Budhe-Budhe itu Saya mau kirim ya nanti Budhe Mas namanya siapa mas Tobin Budhe Tadi ada wartawan Namanya Tommy Nyiram saya pakai air Saya tinggal foto pakai air Itu tuh Kirim ke Budhe-Budhe itu Easy Percaya Percaya Oh tunggu Pinter gak dia Kalau dia pinter gak percaya Oh enggak Kan kita kan ngomong musli Percaya Saya yakin mas Pernyata lagi saya ngomong Saya mah insya Allah gak pernah bohong Percaya gak Semudari Dari kemarin semua semudari Jadi Saya minta tolong Dan gini Saya mau ngomong satu hal lagi Bukan ancaman ya ini Tolong ini bukan ancaman Cuma ingat ya Saya udah bilang Apa yang keluar dari mulut saya Saya punya bukti Stop Stop fitnahnya Kita ini bukan gak tau kok Di belakang akun gosip ini Santai Kita ini bukannya gak tau Cuma gini Kita tidak mau Ngomong sesuatu yang akibatnya Lebih buruk untuk orang itu Santai Santai Nggak Nggak Beneran Ini ultimatum sih Menurut saya Tapi gini Stop Jangan Kesuksesan itu Tidak diraih dengan Menjatuhkan orang lain Setuju TV yang satu Tidak akan lebih maju Dengan menghina acara TV yang lain Dengan TV tersebut Memberikan acara yang baik Dan lebih bagus Dia akan disukai orang Sebesar apapun Usaha kita Menjatuhkan manusia Kita ngumpet di dalam gua pun Rezeki kita tuh datang Jadi hanya orang-orang Yang gak percaya sama Tuhan Yang menggunakan cara Untuk menjatuhkan orang Untuk Kemenangan dirinya Ada satu lagi juga pesan Buat orang Yang tidak merasa Jangan tersinggung Ini buat semua orang Jangan terlalu terlihat Senang di atas Penderitaan orang Itu aja Kalau nanti ditanya Kita mesti kasih tau Ya kalau memang Udah harus Ya kayak sekarang kan Kita kasih tau Tapi saya gak mau Karena kalau sampai Saya kasih tau Saya beberin semua Di sini video chatnya Waduh Mas juga gak siap kan Ntar abis nge-record Pinggang semua disini Jangan ya Dan itu sekian dari saya Semoga dimengerti Minta maaf Kalau ada salah-salah kata Minta mohon doa Semoga kuat Semoga Dibukakan Semoga semua Semoga kebenaran Tambahan jelas Tambahan jelas Sekian lanjut Ya ya Izin bertanya Izin bertanya Jadi Jadi saya Pertama saya berterima kasih dulu Kepada Mas Ramji Prince dan Queen Terkait dengan Apa Statement-statementnya Terima kasih Saya kebetulan Waktu hari Rabu Minggu lalu Saya ikut mendampingi Saudara Faye Dan saudara M Kayak kan Saya mendampingi Tapi pukul belasan ya Pukul 10 jam 11 Saya mendampingi dan Menanyakan Ya kan Apa sebenarnya Yang sebenarnya terjadi Saya juga Ditunjukkan HPnya Tapi Saya lebih Mendapat pesan Dari stepen-stepennya Pegawai ini Kalau mereka itu Merasa Dek-dek-dekan Takut Khawatir Karena didatangi Ya kan Didatanginya Khawatiran mereka itu adalah Mereka itu Ketika didatangi itu Asumsinya Ada pemaksaan Boho Maksud pemaksaan Tandatangan atau apa? Saya bahkan ada salah satu Yang saya undang Datang sendiri Malam-malam di luar rumah Cukup kegongongan itu Mas Cukup Sudah cukup Cukup bikin statement Kita yang menekan orang Ini orang-orang lebih berani Gak ada orang tertekan Mau ketemu tengah malam Dan mau ngegebukin kita Cukup Mas kalau dengerin saya Dari awal Tidak akan bertanya itu lagi Mas kalau mau Dengernya fakta Bukan asumsi Udah gak bakal nanya Lihat disini Gak ada yang nanya lagi Karena disini Nanyanya Dengernya fakta Bukan asumsi lagi Kalau asumsi orang Merasa terus-terusan Terzolimi Padahal pihak mereka Lebih justru Lebih frontal Dan berani daripada kita Saya datang pakai Assalamualaikum Saya pakai chat Saya datang dengan RT Saya datang ketemu orang tuanya Mereka yang tidak mau Ditemukan dengan orang tua Mereka yang mau ketemu Di luar rumah Bahkan ada satu Yang datang dengan pacarnya Tereak-teriak kepada Jadi kalau mau nge-framing Kita yang orang Tidak kita yang dizolimin Kita orang yang berniat baik Di fitnah ngebukin orang Yang mau ngebukin dia Karena datang pakai pakaian Yang menghina orang dia Jadi itu bukan saya Bantah lagi Itu kalau orang Sudah dengerin kalimat saya Yang sebelumnya Sudah tidak ada pertanyaan itu Jadi mulai sekarang Tolong Melihat sesuatu Dengan fact Fact itu juga bukan Potongan-potongan chat Potongan-potongan Voice over yang dibuat-buat Stop Di sini itu stop Kebohongannya sudah terlalu banyak Saya ikhlas dari kemarin Dihina-hina dengan segala macam Tapi kalau terus-terusan Hal-hal yang sudah obvious Dan sudah dijelaskan Mau ditanya terus Berarti memang Tidak mau mendengar fakta Saya tidak akan menjelaskan Sesuatu ke orang Yang tidak mau mendengarkan kebenaran Saya tidak akan mau jelasin Saya cuma mau menjelaskan Orang yang mau mendengar Yang tetap mau berasumsi Saya tidak akan pasangkan Jadi cukup untuk statement itu Dari media Katashi Mau tanya Dari lihat tingkah Ex-karyawan Katashi Beberapa bulan lalu Apakah ada di Kasian Kayak ada yang mau jatuh Katashi Cuma satu aja sih Aku taunya cuma satu Karena memang satu orang itu Kebetulan Saya kasih tau ya Saya ngerekrut Saya bukan yang ngerekrut ya Saya waktu itu Serahkan semuanya ke manajemen Jadi saya pun tidak ikut Dalam menginterview Dalam rekrutan Dalam pemilihan gaji Saya tidak tahu Bahkan mereka masuk dua minggu Saya sudah keluar negeri Saya tidak kenal sama mereka Yang saya bawa cuma tiga Oke Dari tiga ini yang satu Yang saya sebut saudari M Yang ketangkep Yang sudah ketangkep ini Adalah satu-satunya orang Yang masuk dari Rekomendasi manajer Dan tim lama saya Saya cuma bisa bilang begitu Satu-satunya orang Yang bekerja Bukan dari interview Pengambilan rekrutmen Tapi dari rekomendasi Tim lama Dan manajer lama saya Siapa manajernya Mas sudah jauh lebih pintar Tidak perlu saya kasih tahu Setelah Tapi kegiatan Itu kan catnya kan Berarti kan Terkata Terkata Saya juga harus tahu Saya tahu semua Saya tahu semua Ke HR-nya gimana Mas itu? Hubungannya? Oh enggak HR saya Enggak ada hubungannya Saya merekrut tim baru Tim baru jumlahnya Berapa sih kamu merekrut Tim baru Semasa Saya punya tim lama Tim lama saya kerja Sudah tiga tahun Sudah selesai masa kerjanya Dari lima tim lama saya Ada enam enam tim lama Satu itu manajer Bukan di berhenti Tapi saya berhentikan Ya Enggak apa-apa Dikasih tahu Mau kalau enggak nanti Dibilangnya Saya berhentikan Dan orang ini Masuk dari rekomendasinya Dua orang itu Satu-satunya Ngerti? Nah ini Nada Ada kan nada Mbak masuk ke perusahaan saya Belum pernah ketemu saya Mbak masuk ke perusahaan Berarti Mbak memang suka Sama perusahaan saya dong Masa Mbak Enggak suka sama saya Mau kerja sama saya Sampai tiga kali balik Ya sampai tiga kali interview Belum di iain Datang terus Berarti kan Mbak memang Ya Mekin merasa Mau kerja di sini Belum ketemu saya Baru di beberapa hari Masuk ke dalam studio Ngumpulin semua tim Menghina-hina saya bukan? Nada Ini salah satunya yang keluar Dari ruangan Karena dia merasa bingung Ada apa ya ini Kok orang Ngata-ngatain Kak Tashi Padahal belum kenal Yes Motifnya apa Kak Tashi? Ya motifnya Cari tahu lah Cari tahu aja Kalau ada orang Ngebenci orang Belum kenal Berarti ada Yang ngasih tahu Kebencian dulu gak ke dia? Berarti dalam Angkatin Sebaliknya ada Ada susah Kokonya Oh itu sudah Kan udah dibilangin Atau Kan udah dibilangin Tapi saya Jangan dulu Kesian Jangan Berarti gak? Motifnya apa? Ya motifnya Orang-orang sebelumnya Yang ngasih tahu dia Hayo Komporin orang-orang Untuk ngebenci Aku Dan goalsnya tercapai Kok Kan hari ini Bisa kumpul begini kan Tadinya tuh Aku gak mau banyak Ngomong sebenarnya Tapi aku kayaknya Sudah terlalu Merasa ini Hal yang sangat Tidak wajar Dan kita Sudah terlalu Tahu banyak Dan kita Diam Sudah terlalu banyak Ini pun yang Aku omongin Segini ya Mbak Yang kita tahu Sudah segini Nantilah kita Mungkin ketemu lagi Kalau tambah ngaco-ngaco Ya kan Makanya jangan Nganco-ngaco lah Tapi aku menurutnya Support dari keluarga sendiri Gimana Jangan nanya ibu Ini keluarga Itu keluarga Itu keluarga Ini keluarga Tanya mas Tanya dong Tanya balik ke saya dong Support sana gimana Ada pengusahaan apa juga Katanya Waktu Sudah saya jelaskan Nah itu juga lucu tuh Itu bener Atau memang Sebuah Pengen Pengen jatuhin Kan kemarin aja Mas Ajan Kemarin itu Pak Ramsi Saya tuh sampe bingung Kan saya sampe bingung Kemarin kan saya nonton Lawyernya mereka Saya sampe pengen nelfon Pak Bapak tuh lawyer saya Apa lawyernya mereka Terima kasih Kok bapak gak benerin Saya semua Ya kemarin press conference Ngomong apa sih Emang Ya ternyata betul Gak ada surat ancaman Iya ternyata betul Tidak dirus Iya Alhamdulillah Jadi saya gak bayar Udah sendirinya Udah dijelasin sama pengacar lawan Kan Gak ada perusakan Gak ada gaji Juga mengenai gak ada Yang S juga Sudah saya buktikan juga Kalau memang mau kekeluargaan Dari awal Kita yang duluan Aku mau kekeluargaan Kan kita udah Saya Karena tuh Saya sampaikan lagi nih Saya Ahmad Ramzi Nomor telepon saya 0812 12 70 5086 Kalau misalnya Kalau misalnya pengacara lawan Ex karyawan Mau ketemu sama saya Mau bicara sama saya Monggo Saya buka Ya kan Bisa DM saya Bisa cari tau Di mana saya Ya kan Kalau memang mau selesaikan Dia bilang Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan Kalau memang Kalau memang Apa namanya Laporan polisi itu lanjut Ya kami siap juga Enggak Enggak Kami siap juga Tapi kan Mas udah ngerti ya Jadi harus lihat Orang kalau memang solusinya Minta gaji Ya dateng ke sini Minta dulu Orang kalau solusinya Mau menyelesaikan kekeluargaan Dari awal Jadi memang bukan itu Mas percuma Bukan itu Ghostnya Bukan itu Ghostnya ini Mau fitnah Mau framing Mau dadada Terus 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 aja Nanti kalau udah tambah lama Ketawan-ketawan Yang paling begitu Omongannya Iya benar Udah gitu Mau apa sih Semua juga yang Ngatain artis Ujung-ujungnya Ditanggap Oh iya maaf Apa sih Tapi kan tetap Nama baik orang Gimana Nah baik orang Sudah hancur Baru kan Senang Kan ini berawal Dari foto ya Foto yang Misalnya satu pol itu Sape adanya Foto itu sih Mbak saya aja Gak tau banget Yang sumpah Saya gigami Gak gampang Ini orangnya nih Pas banget Ini orangnya Ini kan awalnya Bawa foto Dari Twitter yang Bawa barang Aksisten itu banyak banget Sape ada Ada buzzer Yang Memframing Mungkin bisa dijelaskan Nah ini orangnya Mbak dari mana sih Mbak Siapa namanya Siapa namanya Christine Christine Nah ini kebetulan Ada orangnya Ini namanya nada Sudah kerja berapa lama ada Mas Mas Bulan 9 Jadi Nada ini yang bawa Gimana itu nada Jelasin Jelasin Baru beli apa Beli apa Oh anda Lupa lah Sudah Beli apa Bagaimana Kita Ada Bisa Gimana Itu kondisi Itu kayak Ya Gak selalu Begitu Itu kan kebetulan Aku tuh mau Tergi ke mobil Terus Katanya sama Suami ke atasnya Mau ketemu Anaknya Jadi itu bukan Yang kayak Aku terus Susan kayak gitu Cuman kayak sementara doang Terus taro Udah Gawannya apa Dengokannya apa Mainan doang Mainan anak-anak Udah Gitu aja Saya lebih ketawa Tapi kan Memang Memang sengaja Di framing Masuk Mohon maaf Ada Itu kan Lambe Gitu kan Habis itu Digulung Tadi Kalau kalian jelas Juga Menjelaskan penjelasan Saya Mendengar Ini kan Masalah gaji Udah selesai Dari Buan apa Dari November Januari Februari Selesai Tapi karena Ini digulung Baru Juni Rame lagi Terus saya mau nanya Bingung gak mas Saya kalau jadi dia ya Mendingan ngeviralin Pas di Dubai Ya gak sih Saya misalnya Ada bos Ngasih makan nasi basi Coba mas pikirin deh Mending langsung aja live Lihat nih Si Tashi Ngasih gue Makanan basi Ngapain Mesti ampe Juni Lama-ama Dendamnya Dipendam Jangan Jangan suka mendam Iya Di pukul Udah semguh Baru ngelapor Langsung Kompornya baru Dapur Loading Gak digaji Ini Februari Gak digaji Loh itu Maret April Mei Juni Ngapain Makan baso Ngomong dari Juni Viral Dari Juni Dari Maret Ya Allah Saya gak digaji Ibunya Dari kapan Kejadiannya Lucunya Saya ngefollow mereka Itu DM-DM Aduh halo Cantik Yang kemarin Baru berapa hari Ketemu padain Berapa hari yang lalu Ngomongnya Demi Allah Oh aku sayang banget sama Kak Tashi Aku gak mungkin gini Dua hari berikutnya muncul Di depan media sama polisi Aduh Yang laporan polisi Ada semua Kalau kita Ayo jangan colek-colek kita Ntar kita play Kalau kita gak ngomong doang Kita gak ngomong doang Oh nanti playnya jalan disini Enak banget Saya maunya gak ada palunya Oke ya Teman-teman media Oke Kaukep ya Thank you Doain mas Doain ya Semuanya Sehat-sehat Mas Ada mau tanya ke saya gak? Gak ada nih Udahan ya Udahan Kata kasih ya Mas Tampilnya bagus tuh Orang-orang lagi ngangap dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu Cepat Tunggu dulu Satu dua hati Tunggu Terus jangan suka bercandain sama aku Saya terus terang nih, konferensi persen sekarang gak semangat, pembahasannya gaji, mas tujuannya bukan gaji, gaji ini cuma buat mantesin aja, biar punya alesan buat ngejatuhin, alesan buat mantesin aja. Orang itu yang suka-suka yang gak enggak, cuma kalau orang gak suka, biasa nyari alesan buat mantesin aja, kenapa sih gak suka dia buat mantesin. Dan saya kasih tau, yang tadi dibahas sama beliau itu disini, yang dibahas sama beliau itu disini, yang dibahas sama Katasi disini, yang disorot sama media itu yang gak ada disini, saya itu udah disini. Ya, jadi buat yang ngerti, buat yang mengerti, saya sudah berapa lama di video saya yang di Youtube tuh, saya sudah bilang, jangan sampai orang kayak saya bicara. Karena kalau saya sudah bicara, bakal banyak sekali air orang terbongkar. Oke, sudah saya tekankan di Youtube itu. Dan, in the end, in the end of the story, orang akan bilang, ini namanya karma, ini namanya karena kakak begini, tidak ada. Dari awal yang saya lakukan, meluruskan fitnah. Dulu saya meluruskan fitnah, hari ini saya meluruskan fitnah. Dan, sabar sedikit buat semuanya. Ini bukan ending the story. Ini masih journey, baru pertengahan ya. Ending nanti, di ending, di ending, semua media disini, semua media disini, akan nonton video Youtube saya yang pertama, dan bakal bilang, kok bisa ya? Ya, saya harap, ya, ini tidak akan selesai dengan kekeluargaan, dengan permohonan maaf. Tapi, kalau mau selesai, bersihkan nama Katasi. Nama saya, gak usah, nama Katasi. Katasi ini, sekarang semua, se-Indonesia kan saksi. Tidak, kayak Rasulullah, tidak ada orang tua yang ngebelah. Rasulullah tuh, tidak ada saudara yang ngebelah, di media ya, di media ya. Tidak ada orang tua yang ngebelah, tidak ada saudara yang ngebelah. Tapi, tenang. Kalau saya masih hidup, saya ngebelah Katasi. Nyawa saya, saya buang buat Katasi. Jadi, hati-hati. Kalau mau usil, dan saya ngebelah Katasi, jangan takut. Kalau saya masih hidup, saya jadain kamu. Kalau sudah mati, nanti Allah bakal utus banyak orang buat ngejariin kamu. Gak usah takut, ini kecil. Dan saya sudah tahu, makanya saya gak tertarik. Bahasin, Kak Ji, bukan ini, bukan ini. Saya cuma minta tolong Pak Ramzi sebagai lawyer buat mantesin aja. Karena ada laporan kepolisian. Yang beritanya rame di media, laporan kepolisian atas nama artis TA. Eh, kok itu lawyer saya turun? Gak ada namanya. Jadi, tolong bikin media. Rupanya laporan kemarin tidak ada namanya. Kosong. Menunggu, mau mengkerucut. Saya gak mau menunggu mengkerucut. Kerucutin dulu deh. Laporkan. Nama saya sudah jelas. Jangan salah nama. Laporan salah nama gak kena. Ya? Saya masih nafas, masih bisa makan, anaknya masih hidup. Hidup itu, apa ya, jangan dianggap cobaan begini tuh udah gede banget. Jangan, mbak. Saya kemarin tuh pas kena begini, cuma ada, ini nih, si Mimi ini ngabarin saya. Anaknya, temennya, step, masuk ICU. Saya langsung ngerasa, aduh, cobaan saya mah kecil. Enggak lah. Yang bisa menghancurkan manusia, itu cuma Allah. Bukan manusia. Kak, ini kan nama kakak kan loh. Jujur, kalian mau jujur ya. Saya dari awal tidak sedih sama sekali. Kalau saya merasa saya ada salah, saya dari awal langsung minta maaf kok. Pas mulai baca berita tambah aneh-aneh, saya mah alhamdulillah aja. Ini bukan soal suci, sumpah. Bukan soal suci, saya benar-benar senang, alhamdulillah doa. Tapi saya setiap hari terus ya, berdoanya kencang banget. Ya Allah bukakan, ya Allah bukakan. Dibuka kok. Katakan ini kan mungkin karyawan kena dengan Kak Tashi. Sebenarnya ada apa sih dengan Kak Tashi sendiri? Dengerin dulu, jangan enak aja. Saya punya karyawan banyak. Dulu aja karyawan saya, dari awal YouTube lah, saya punya karyawan 7 tuh kerja 3 tahun. Ada apa-apa. ART saya kerja 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. HR saya kerja 7 tahun. Satpam saya kerja 4 tahun. Tim saya yang sekarang udah berapa bulan. Jangan karena 5 orang yang udah memang udah jelas kok, ngaco-ngaco begini, jangan nanyanya ke saya, nanyanya ke mereka. Alhamdulillah kalau saya selama ini sama karyawan gak ada masalah kok. Kalau emang ada, masa dari dulu ada yang bertahun-tahun? Sekarang masih di rumah saya semua kok. Berarti dari ceritain kakak gue tadi, secara gak langsung, 5 orang ini memang kelompok ini memang biarnya. Mbak, udah ada grupnya mbak. Sudah ada grupnya. Wah sudah pasti ibu. Jangan sekarang. Kak, 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 mampu namanya sudah jelek misalnya Indonesia gitu. Pasti gimana ngejalanin hidup? Pasti kan banyak 2 sana yang kayak ampe ngewujud segala macam. Masih banyak yang doain. Yang benci itu tanpa perlu alesan, emang sudah benci mbak. Orang yang suka sama kita gak perlu dijelasin, gak akan percaya kayak gitu-gitu. Apa sih trauma gak sih? Enggak. Biasa aja semua mbak saya, cuma gini, trauma enggak. Tapi saya sebagai manusia, tidak akan berhenti berusaha ngasih tau kebenaran. Enggak akan. Kalau itu saya kasih tau aja nih, kalau siapa tau ntar musuhnya mengira, enggak, saya tidak akan pernah berhenti. Dan ketika saya berusaha, saya kan berusaha beda-beda ya orang ya, ada yang jahat kayak mereka. Kalau saya mah berusaha berdoa, datang sendiri mbak, buktinya tuh datang sendiri. Tadi sempat suami bilang bahwa dia terdepan, yang selalu membelakan kasih. Oh selalu? Selalu. Kalau gak ada keluarga, walaupun tidak ada keluarga yang ingin support gitu, tapi tetap. Ya jangan-jangan gitu mbak. Ya. Apa-apa itu sebetulnya apa sih kak? Apa itu sebetulnya apa sih kak? Ya Allah sakit. Semua pasti mendoakan, cuma kan cara ngesupportnya berbeda-beda. Kita berharap aja lah, jangan sampai amit-amit, masa gak didoain. Tapi tanggapan keluarga sendiri, seperti apa gak sih? Tanya tanggapan keluarganya. Tapi samanya support kan kak? Gak tau, udah tanya sendiri kan tau. Kata sisilah ini ada ke sosial gak sih kak? Ya pasti ada, tapi insya Allah gak ngaruh ya di saya. Pokoknya saya emang sabar dulu, orang tuh kalau dikasih ujian, kadang semua gak sabar. Sabar dulu. Pasti abis ujian tuh, ada kebaikannya dibalik. Tapi lu lu masih diri dengan keluarga seperti itu? Tanyakan Ato ke keluarga, kejadian gue mulu yang ditanyain. Ini gue mulu, baik. Insya Allah baik. Kalau misalkan pihak sana meminta maaf gitu. Gak sih, gini masanya, kita bukan masalah minta maaf, minta maaf, mas. Kita ini kan udah tau, mas kan ada hal-hal yang aku udah tau, ini disini gak ada yang tau. Ngerti gak sih? Dan aku belum bisa ngasih tau. Nah, di detik ini, skema minta maaf tuh udah gak ada. Ngerti ya? Berarti siapa? Langsung laporan balik. Ya, mereka mau minta maaf boleh. Tapi, yang harus dibersihkan tuh bukan hal kecil. Bukan saya cuma nyolek, ketek, terus minta maaf, ini mas udah parah. Ngerti gak? Jadi ya, kalau mau minta maaf silahkan, mau tobat silahkan. Ya nanti ya kita lihat aja. Tapi kalau untuk pintu yang ceritanya semudah itu belum deh. Karena kita udah tau separah apa. Cara kata sih, bakal laporan balik ya? Sudah pasti. Kata sih, kalau boleh tau, ujungnya akan seperti apa sih? Keinginan. Keinginan aku? Aku dari awal gak ngingin apa-apa, mas. Saya emang dari awal gak ngingin apa-apa. Tapi mereka inginnya goalsnya itu, kita juga udah tau goalsnya apa. Ya, goalsnya udah jelas, ngancurin orang sehancur-hancurnya, se-Indonesia ngeliatnya saya seperti sekarang. Walaupun faktanya udah diliat, mana tadi yang ada fakta satu aja, saya minta maaf. Ya, maksudnya gak? Tapi, ya udah sabar dulu. Makanya kita masih doain. Kita masih emang sabar, insya Allah. Tapi setiap hari saya jalanin, bukti itu semakin dateng terus. Bahkan bukti terbesar yang baru kita dapetin itu, bener-bener sumpah ya, mas. Dua jam sebelum saya ke sini. Apa sih abang kata si kode? Jadi sebelum ke sini apa, Kak? Ya, itu. Itu yang saya bilang, stop. Kalau gak mau ini emang jadi memalukan untuk orang lain, insya Allah. Nanti banyak bukti yang... Wow! Pokoknya nanti bisa jadi berita sejarah terbesar dalam era akhir edaman. Berarti keluar dari sini. Apa sih, Kak? Tapi nampaknya ini ada di lingkaran orang terdekat. Enggak, enggak. Pokoknya doain aja semua yang gini. Orang kalau udah benci, benci. Orang kalau udah suka, insya Allah tidak perlu kita jahaskan. Jadi orang-orang yang sekarang nih, kita udah ngomong gini juga dikira mereka percaya. Enggak, mbak. Orang yang benci kan tetap aja benci. Yang penting posisinya jadi manusia, baik, percaya kita baik, tahu kita gak bohong, gas terus. Ngatasi ini kan jatuhnya kayak pencemaran orang lain. Ya, bukan kaya banget. Oke. Ada yang nilaporin balik? Udah pasti. Ya secepatnya aja, tenang aja. Enggak usah terburu-buru. Dia juga menikmati ngerti saya, ngapain ya kita buru-buru. Tapi dalangnya juga akan di... Spill. Dalangnya belum saya laporin, juga udah ke rumah ntar. Pokoknya kita challenge, kita challenge nih, media kan tinter. Habis ini ada tiga isu berita jelek. Tiga isu berita jelek tentang aku. Dua aku, satu katasi deh. Dua aku, satu katasi. Kira-kira isu jeleknya apa ya? Pokoknya tadi skamanya udah saya contohin. Ada pesan untuk mereka semua? Hati-hati. Hati-hati. Tobat, Tobat. 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 Rezeki gak di... Gak bakal itu. Gak bakal ketuker. Gak usah jatohin orang buat dapet rezeki. Toba kanan suha. Kak, apa sih? Mbak Kakak tuh bisa seternang lebih. Udah tau. Udah tau siapa yang itu. Udah tau saya emang gak begitu. Ya ketawa aja, Mbak. Coba Mbak gak mukul saya. Saya bilang, Mbak, mukul siapa sih? Mbak ketawa doang. Kalau salah, baru tuh harus. Kak, maaf dari pihak keluarga terdekat gak suka? Gak udah tuh keluarga terdekat. Gak bisa. Habis keluarga terdekat. Ya udah baiklah, insya Allah. Mbak keluarga kita. Semua keluarga kita. Semua keluarga kita. Boleh, boleh. Itu tuh nada. Terima kasih. Makasih ya, Mbak.